Saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun, saat itu kan adanya BBM ya. Isi chat di HP milik korban pembunuhan Vina diduga ada kejanggalan. Hingga gini isi chat tahun 2016 di ponsel milik korban Vina Cirebon ini masih menjadi misteri. Kakak kandung Vina Marliana mengaku sempat melihat isi chat BBM, Blackberry Messenger di ponsel milik adiknya tersebut. Namun saat dibuka dalam ponsel tersebut hanya ada kontak keluarga saja, bahkan kontak rekan-rekan Vina juga tidak ada. Ia pun semakin heran saat membuka riwayat percakapan sang adik di ponselnya tersebut. Pasalnya hanya tersisa satu chattingan dua hari lalu. Namun ia mengaku tak mengetahui siapa yang telah menghapus isi chat di ponsel adiknya tersebut. Menurutnya, ponsel itu sempat diamankan aparat kepolisian saat adiknya ditemukan tak bernyawa di flyover Talon Cirebon pada tahun 2016 lalu. Ia baru sempat mengambil ponsel adiknya setelah tiga hari Vina tewas terbunuh. Namun polisi kembali meminta ponsel Vina setelah beberapa hari berada di tangan keluarga. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Merah. Saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga. Nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun, saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya, kayak chattingan baru dua harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu. Nah terus di tangan saya itu sekitar dua hari apa tiga hari, baru lah diambil buat BB katanya buat orang bukti gitu. Dan sampai saat ini, HP pun belum di tangan kami keluarga korban. Masih ada di pihak mereka. Nah saya tanyakan itu saat tanggal 1 bulan 6. Tanggal 1 bulan 6 itu kan ada pihak poldak datang memberi surat pemanggilan untuk bapak saya itu. Saya sambil nanyain ke mereka, HP adik saya itu ada enggak? Mereka jawab, ada. Aman mbak, masih ada. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.